Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Bas Bahan Ajar YouTube Channel Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini Langsung saja, kita masuk ke pembahasan videonya Oke teman-teman, di kesempatan kali ini, kita akan membahas tugas mandiri 5.1, PKN kelas 11, halaman 151, semester 2, kurikulum 2013 Langsung saja Pada saat ini, seringkali terjadi kasus-kasus bernuansa politik yang berpotensi melumpuhkan integrasi nasional Seperti kerusuhan yang disebabkan ketidakpuasan terhadap hasil vilkada Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kuasa padaan akan hal tersebut Coba kalian identifikasi kasus-kasus tersebut dan tuliskan hasil identifikasi kalian pada tabel di bawah ini Bisa teman-teman lihat tabelnya Kita akan menyebutkan jenis kasusnya Faktor penyebabnya apa, dan apa yang dampak dimunculkan dari kasus tersebut Jawabannya sebagai berikut, bisa teman-teman salin jawabannya Yang pertama, yaitu kasus unjuk rasa menolak hasil pemilu Faktor penyebabnya adalah kekalahan calon pemimpin yang diusung Dampak yang ditimbulkan adalah terjadinya kemacetan jalan raya, ketegangan bahkan korban jiwa Ini yang pertama, silakan teman-teman salin Lanjut yang kedua Yaitu kasus kecurangan pemilu Faktor penyebabnya adalah beberapa pasangan calon berupaya memenangkan dengan berbagai macam cara Salah satunya, mungkin black campaign Dampak yang ditimbulkan atau yang muncul adalah rusaknya demokrasi yang berakibat merugikan bangsa dan negara Ini yang kedua Lanjut yang ke kasus yang ketiga, yaitu kerusuhan sara Faktor penyebabnya adalah sikap kedaerahan yang berlebihan Dampak yang muncul adalah sentimen kedaerahan Agama menimbulkan kecurigaan, bahkan yang paling berbahaya adalah kerusuhan Ini yang ketiga Lanjut yang keempat, yaitu kasus separatisme Faktor penyebabnya adalah ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia Dan membentuk negara baru Dampak yang muncul adalah kerusuhan masal Itu yang keempat Dan yang terakhir, yang nomor lima adalah terorisme Faktor penyebabnya adalah ingin mengganti sistem bernegara Dampak yang muncul adalah pembunuhan dan kerusakan Silahkan teman-teman saling jawabannya Dan masukkan ke dalam tabel yang telah disediakan Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan tugas mandiri 5.1 halaman 151 ini Jika sekiranya ada jawaban yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan Silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar di bawah Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di next video Terima kasih telah menonton